Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah Ganjar Pranowo bereaksi atas suacana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mantan kontestan Pilpres 2024 itu mengaku mengetahui rencana pertemuan Megawati dan Prabowo meskipun belum mendapatkan jadwal pasti. Ganjar menyambut baik rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Menurutnya pertemuan tersebut sangat baik mengingat Megawati dan Prabowo pernah berhubungan dan pernah berpasangan. Ganjar pun berharap pertemuan tersebut sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Sehingga menurut Ganjar, baik Megawati dan Prabowo bisa saling memberi masukan dan rambu bersama sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Saat ditanya sinyal koalisi terkait pertemuan itu, Ganjar Pranowo menampik hal tersebut. Menurut Ganjar, perihal koalisi diserahkan PDIP sepenuhnya kepada Megawati sebagai Ketua Umum Partai dan akan diputuskan dalam Kongres Kelak. Lagi pula kata Ganjar, PDIP tidak pernah menganggap Prabowo sebagai musuh meskipun kerap berhadapan di sejumlah pilpres. Saya belum tahu ya catwanya. Tapi kalau bertemu baik saja sih. Saya kira Bumega dengan Pak Prabowo kan punya hubungan. Pernah berpasangan, pernah berkomunikasi dan saya kira diantara beliau-beliau pasti bisa berkomunikasi. Untuk kebaikan bangsa dan negara saya kira baik. Dalam posisi yang kemarin kita berbeda dan kita berdiskusi bersama untuk kepentingan bangsa dan negara saya kira itu jauh lebih baik. Maka saling memberikan masukan atau membuat rambu-rambu bersama sebelum pelantikan, menurut saya itu baik. Di internal partai sendiri sudah ada burung? Kenapa? Di internal partai sendiri? Sudah berkali-kali kan. Detik juga sudah muat berkali-kali juga. Tapi itu jauh mana? Jauh banget sih. Itu merupakan salah satu sinyal PDIP untuk bergabung ke komunitas. Kalau bergabung kan kemarin Rakernas sudah memutuskan diserahkan kepada Ketua Umum dan kemungkinan akan diputuskan dalam Kongres. Jadi steppingnya begitu. Kalau komunikasi, komunikasilah. Toh ini kan bukan sedang berhubungan dengan musuh yang bebuyutan untuk saling bunuh. Tapi kan ini kontestasi untuk duduk dalam sebuah kursi, untuk memimpin dan untuk kepentingan bangsa. Musuh kita kan sebenarnya bukan itu. Musuh kita kan kemiskinan, kebodohan, kerusakan lingkungan, ya kan? Apa namanya, keperpihahan, persoalan ekonomi yang ilegal. Itu aja sebenarnya. Hutang-hutang negara, relasi dengan dunia yang berubah, global climate change, ketahanan pangan. Saya kira itu musuh kita hari ini yang kita makin ditekan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!